Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Mengenai pertanyaan dari teman-teman Dalam beberapa hari ini Terkait munculnya menu baru Dalam e-kenerja BKN Yaitu Kirim ke SIASN Untuk pertanyaannya Bapak Ibu Apakah SKP final atau tahunan 2023 Di e-kenerja BKN dikirim ke SIASN Silahkan nanti Bapak Ibu Coba cek menunya tadi Di menu SKP penilaian Pengedi final kirim SIASN Jawaban kami terkait masalah ini Bapak Ibu Ini secara asumsi atau pendapat kami pribadi Jika SKP nya sudah tidak ada pengubahan lagi dan semua nilainya masuk silahkan di klik kirim Bapak Ibu Sekali lagi kami ulangi secara asumsi atau pribadi saja pendapat Bapak Ibu Jika SKP nya sudah tidak ada pengubahan lagi dan semua nilainya masuk silahkan klik kirim Atau jika ingin lebih jelas silahkan hubungi bidang kepegawaian setempat Di sini Bapak Ibu perlu kami sampaikan Sebelum melakukan klik kirim disini Coba nanti di cek terlebih dahulu di MyISN Silahkan nanti di cek di MyISN nya Bapak Ibu Login ke MyISN BKN Silahkan dilihat nanti menunya Lihat semua terlebih dahulu Di bagian bawah Bapak Ibu silahkan di klik rewayat laporan kinerja Pastikan Bapak Ibu disini untuk tahun 2023 nya sudah muncul Bisa di klik Bapak Ibu silahkan nanti di klik disini Dan juga Bapak Ibu biasanya untuk kementerian agama itu ada SIMPOK 5 Untuk masalah aplikasi kepegawaian Bisa juga nanti Bapak Ibu silahkan di cek di SIMPOK 5 nya Apakah juga muncul Bapak Ibu Untuk SKP rewayatnya tahun 2023 Cara menciknya Bapak Ibu silahkan nanti login ke SIMPOK 5 Pada menu kinerja SKP Silahkan di klik SKP Bapak Ibu Di bagian menu SEISN ini Silahkan nanti di cek Bapak Ibu Apakah juga sudah muncul untuk SKP tahun 2023 Rewayatnya Bapak Ibu Seperti ini Dan juga pastikan disini nilainya sudah semua terisi Hasil kinerja, wadangan kinerja, dan penyelapu kerja Jika sudah muncul keduanya Bapak Ibu Silahkan nanti coba di klik kirim di SEISN nya Dengan catatan tadi disini nilainya sudah terisi semua seperti ini Bapak Ibu Dan tidak ada pengubahan lagi atau pengbaikan Untuk masalah di bagian capaian organisasi ini belum final Bapak Ibu Informasi yang kami dapat atau pengoleh nanti akan dipinakan oleh by system Atau oleh atasan unit organisasi kita Seperti kaupaten ataupun wilayah Bapak Ibu Jadi tidak masalah Bapak Ibu silahkan nanti di klik kirim SEISN disini Walaupun disini capaian organisasi belum final Jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk masalah capaian organisasi ini Kita menunggu saja Karena yang meminalkan bukan dari kita Cara mengirimnya Bapak Ibu silahkan nanti tinggal di klik kirim SEISN Tinggal di klik saja Bapak Ibu Otomatis nanti akan terkirim ke SEISN Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami ada salah dan hilangnya Akhirnya kami sudah dengan lebih baik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh